Nah, di tahun 2022 ini diprediksi adanya peningkatan curah hujan nih, sampai dengan 2500 mm. Jadi alasan krusial dan alasan penting kenapa akhirnya gue mau memperkenalkan tenda ini, karena tenda ini mempunyai PU 4000 mm. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang, EQTV! Sekarang saatnya gue rekomendasiin tenda lagi nih, ketika kemarin gue rekomendasiin tenda kapasitas 6 orang. Sekarang tenda kapasitas 4 orang nih, karena ini salah satu ukuran tenda yang paling dibinati, banyak dibinati oleh para pendaki. Ada alasan gue kenapa akhirnya memilih tenda ini, karena alasan ini benar-benar krusial dan benar-benar penting. Jadi, kalau lo baca berita, bisa nanti lo baca juga beritanya, akan gue cantumin untuk linknya. Jadi gue baca berita di KompasTV atau di Kompas.com lebih tepatnya, ada berita bahwa ada kenaikan curah hujan di Indonesia nih, kemungkinan di tahun 2022. Karena terakhir di tahun 2010 ya, untuk datanya sendiri itu curah hujannya dari 1500 sampai dengan 2000 mm untuk curah hujan per tahunnya. Nah, di tahun 2022 ini diprediksi adanya peningkatan curah hujan nih, sampai dengan 2500 mm. Jadi alasan krusial dan alasan penting kenapa akhirnya gue mau memperkenalkan tenda ini, karena tenda ini mempunyai PU 4000 mm, yang tadi gue bilang diprediksi di tahun 2022 ini. Mengalami peningkatan curah hujan per tahunnya di Indonesia, sampai dengan 2500 mm. Ini 4000 mm, jadi ini aman banget ketika lo pilih nanti. Di alternatif pilihan ketika lo mau memilih tenda di tahun 2022. Itu alasan paling krusial kenapa akhirnya gue pengen memperkenalkan tenda ini. Ini adalah tenda Hillman Turtle 4. Jadi kapasitas 4 orang dari brand Hillman, brand luar. Gue awalnya ngira tenda ini tuh, atau brand Hillman ini adalah brand China. Tapi ketika gue tanya-tanya lagi dari distributor resminya, ternyata ini brand asal dari Korea. Oke? Dan distributor resminya siapa nih? Distributor resminya dari Hillman ini adalah Daulagiri. Jadi Daulagiri ini membawa Hillman ke Indonesia, menjadi distributor resminya untuk di Indonesia. Ya, gue yakin lo udah pada tau untuk si brand Daulagiri, itu brand legend juga. Dan ekipmen-ekipmen dari Daulagiri nanti akan gue review juga dari tenda, sama alat-alat masak dan lain-lain akan gue review setelah video ini tayang. Plus spesifikasi yang akan gue sebutin di sini juga dari tenda Turtle 4 ini, spesifikasi yang gue dapetin dari distributor resminya, yaitu Daulagiri. Seperti yang kita tau, di online itu kadang untuk spesifikasi Hillman itu lumayan kacau ya, artinya tidak sesuai dengan distributor resminya. Ada yang bilang PU dari tenda ini 10.000 mm, ada yang bilang 8.000 mm, tapi dari distributor resminya 4.000 mm. Jadi spesifikasi yang akan gue sebutin di sini, gue dapetin dari distributor resminya, yaitu Daulagiri. Oke, kita langsung bahas aja ke tendanya. Ini adalah tenda dari mereknya Hillman, brand internasional, serinya Turtle 4. Udah jelas kapasitasnya 4 orang. Dan ini model tenda yang freestanding, artinya ini tenda yang tanpa inner pun bisa berdiri. Jadi ketika nantinya lo membutuhkan shelter, tenda ini bisa dijadikan shelter, karena innernya ini bisa dicopot untuk tempat lo berteduh, tapi si tenda ini masih bisa berdiri. Karena memang tenda ini termasuk tenda semi-geodesic, artinya tenda yang mempunyai frame itu menompang ke bagian tenda ini. Jadi kan biasanya frame itu menompang ke bagian inner ya, kalau tenda semi-geodesic ini menompang ke bagian luar tenda lebih tepat ya. Pertanyaannya, apa bedanya tenda dengan frame di luar kayak gini dengan tenda yang frame di dalam? Apa bedanya nih bang? Jadi tenda ini termasuk tenda yang aerodinamis ya. Jadi tenda seperti ini cocok banget dipakai di kondisi angin kencang. Jadi secara tidak langsung, kalau kita banding-bandingan nih, yang mampu untuk menahan angin kencang itu tenda model kayak gini, dibandingkan tenda yang frame di bagian dalam. Karena memang untuk modelnya udah termasuk tenda yang aerodinamis. Jadi kalau kita tanyakan lebih bagus mana, atau lebih kuat mana dalam menahan angin kencang, tenda-tenda seperti ini memang lebih direkomendasikan. Jadi itu salah satu tujuannya dan perbedaan yang signifikan frame di luar dengan frame di bagian dalam. Oke, kita bahas ke bagian bahan yang dipakai di sini. Untuk bagian fly-nya atau bagian outer-nya, ini memakai bahan 210T polyester ripstop dengan PU 4000 mm. Kalau polyester aja sih udah biasa ya, tapi yang detail kecil yang pengen gue kasih tau di sini adalah bahan ripstop yang digunakan di tenda ini. Jadi bisa lo lihat di sini nih. Jadi kalau lo detail, lebih dekat lagi. Ini ada semacam desain ripstop gitu. Jadi Udama polyester, 210T. Ditambah lagi ada ripstop-nya di bagian si polyester di sini. Jadi apa bedanya? Polyester aja dengan polyester ripstop. Jadi untuk bahan-bahan ripstop gini, kalau memang terjadi tusukan di bagian outer sini, untuk robekannya itu nggak melebar kemana-mana. Karena memang sifat dari bahan ripstop itu sendiri seperti itu. Jadi ketika robek itu, udah diem di situ aja. Nggak melebar kemana-mana. Jadi kelebihan-kelebihan itu bisa jadi detail kecil yang nantinya lo pertimbangkan ketika memilih sebuah tenda. Dan jenis frame yang digunakan pada Hillman Turtle 4 ini menggunakan frame aluminium alloy. Pasti ya, kalau untuk si tenda yang mampu menahan angin kencang, pasti aluminium alloy. Yang memiliki diameter 8,5 mm nih. Jadi jangan khawatir tenda ini udah memakai aluminium alloy. Ketika tenda ini mampu menahan angin kencang, ya pastinya tendanya memiliki frame aluminium alloy ini. Untuk jenis pasaknya itu, model pasak yang apa ya? Kayak biasa gue nyebutnya sih model pasak yang L atau tenda tanya. Jadi lo dapetin pasak yang model kayak gini. Jadi ada model pasak yang tipe Y ya. Kalau ini model yang L atau tenda tanya gini. Jadi pasak yang lo dapetin model kayak gini untuk pasaknya. Ada sirkulasi udara tuh dua di bagian belakang sama di bagian depan sini atau di bagian teras sini. Memakai penopang juga atau memakai tumpuan juga nih. Nih untuk sih sirkulasi udaranya. Bisa lo tutup nantinya kayak gini mungkin. Kalau emang lagi angin kencang, tutup aja. Karena emang di sini ada bahan pelkro juga. Atau bisa lo pasang nantinya. Sama di bagian belakang pun fiturnya seperti ini. Terus kalau kita ngeliat ke bagian luar nih, gue akan kasih tau dulu bentuk bagian luar nih ada apa aja di bagian belakang sama depan sini. Nanti kita baru ke bagian dalam dan bagian teras sini. Gue kasih liat dulu ke bagian sini nih. Jadi ini bentuk tendanya nih. Biar lebih jelas. Jadi ini bentuk tendanya. Jadi framenya itu ada tiga ya. Yang mana framenya ini menopang. Jadi framenya ada tiga. Jadi bener-bener didesain sehingga mampu untuk menahan angin kencang nih. Lo bisa liat tuh di bagian depan sini. Jangan lupa juga untuk memasang tali-tali kayak gini nih. Jadi walaupun tenda ini mampu menahan angin kencang, tetap lu jangan meremehkan tali-tali yang ada di empat sudut ini. Di bagian depan dua sama di bagian belakang dua. Itu di bagian depan. Kita ke bagian belakang. Karena emang di bagian belakang sini tidak ada pintu ya untuk bagian belakang sini. Cuman adanya sirkulasi udara juga di bagian belakang sini. Oke. Gue suka banget sih sama bentuk tenda ini. Kayak bentuk tendanya itu bener-bener premium. Dan ketika lu pakai di gunung nantinya termasuk tenda paling beda mungkin di antara tenda-tenda pendaki lain. Nah, di sini ada satu sirkulasi udara nih. Nah, ada sirkulasi udaranya. Cuman satu di bagian depan aja. Tuh. Untuk bagian luarnya ya. Jadi di sini ada semacam penopang lagi nih sini. Jadi ada tumpuan lagi. Ini tumpuannya berguna banget. Jadi angin tuh keluar masuk tuh lebih enak lah. Kalau ada penopang kayak gini. Jadi tenda ini tidak ada pintu belakang ya. Karena memang rata-rata tenda-tenda yang didesain untuk menahan angin sih enggak ada pintu belakang ya. Jadi emang untuk bentuknya itu lebih ke lebih ke tengkurep gitu mungkin ya. Jadi lebih ke ketika kena angin tuh enggak mudah untuk roboh. Oke. Itu untuk bagian luar dari tenda Tartal 4 ini. Kita ke bagian teras dulu nih. Sebelum nanti akhirnya kita masuk ke bagian inner. Kita ke bagian teras dulu. Ini teras yang menurut gue termasuk tenda yang cukup luas ya. Cukup luas. Untuk ukuran 4 orang ini cukup banget lah untuk makan berempat disini cukup juga. Jadi gue kasih tau dulu untuk ukurannya sendiri. Jadi untuk panjang dari ujung sana ke ujung sini 170 cm. Terus untuk panjang dari sini ke bagian depan sini 140 cm. Jadi lu untuk masak-masak cukup banget nih. Untuk makan berempat pun dalam posisi tertutup sebetulnya sih masih oke. Cuman mungkin disini satu orang disini bertiga nih. Karena memang disini kan lebih luas disini lebih sempit untuk bentuknya itu sendiri. Jadi sebuah tenda kapasitas 4 orang ada yang mempunyai teras kadang dan ada yang tidak mempunyai teras. Untuk tenda ini kemungkinan lu gak perlu memiliki plesheet lagi ya atau membeli plesheet lagi karena untuk menurut gue pribadi untuk ukuran 4 orang ini cukup banget sih untuk teras yang dikasih 140 cm. 170 cm. Jadi ini gue kasih property-property disini disini simulasi untuk masak nantinya nih. Dan kalau kita lihat ke bagian inner sini nih disini ada jeda yang kelihatannya. Ini penting juga nih. Jadi nantinya ketika lu memilih sebuah tenda lu harus memperhatikan jarak antara inner dengan outer nih. Ini jaraknya bener-bener jauh banget nih. Banyak banget loh yang lu tentang kondensasi sebuah outer. yang mana kondensasi itu pasti terjadi dalam sebuah outer. Cuman karena rata-rata ada tenda yang terlalu deket nih untuk bagian innernya jadi kondensasi itu sampai ke bagian inner. Kalau ini jedanya bener-bener jauh lu lihat aja dari jarak-jarak sini. Jadi semua tali itu jaraknya sama sampai ke bagian belakang sana sehingga untuk jarak antara outer dan bagian inner ini bener-bener kerasa jauh banget. Jadi untuk angin dingin sama kondensasi ketika hujan atau embun itu akan sedikit akan terkurangi resikonya. Oke itu untuk bagian jaraknya. Jadi ini sebuah tenda yang enak juga lah. Sekarang kita akan ngebahas ke bagian inner. Gue kasih tau dulu di sini di awal sini bahwa tenda ini emang menunjukkan pengen menunjukkan bahwa tenda ini bener-bener hangat sebagai bukti meshnya itu di bagian inner hanya 20%. Hanya di bagian pintu ini aja dan di bagian sirkulasi udara yang tadi kita lihat di bagian belakang. Jadi emang bener-bener pengen nunjukin udah mah tenda ini mampu menahan angin kencang plus tenda ini juga pengen menunjukkan anget nih tenda gue nih. Sebagai buktinya itu meshnya cuma 20%. Jadi untuk bagian pintu ini ada dua lapis ya. Jadi ada dua lapis ketika lu memang posisi tidur kondisi dingin tutup aja untuk si lapisan pertama sama lapisan mesh ini. Jadi kalau emang lu siang-siang gerah gitu kan mungkin dipakai di pantai lu buka aja bagian si polyester-nya terus lu pasang aja untuk bagian mesh-nya aja. Nih. Oke. Tuh. Bentar dulu. Nah. Jadi ada dua lapisan ada pintu memakai mesh dengan ada pintu memakai bahan polyester di sini. Jadi mesh pada bagian inner ini cuma 20% yaitu di bagian pintu aja dan di bagian sirkulasi udara. Gue pertegas itu karena memang ada beberapa orang yang pengen nanya pengen tahu tenda ini anget gak? Tenda ini anget gak? Gue kasih tahu di sini didesain untuk menjadi hangat karena untuk mesh-nya aja cuma 20% di sini. Untuk mesh yang digunakan di sini jenis mesh no CUM jadi ada lapisan ada semacam coating juga untuk lapisan anti serangga pada bagian mesh di sini. Jadi untuk serangga-serangga kecil gak bakal masuk ke bagian dalam nih karena memang ketika gue lihat detail pada mesh ini bener-bener kecil banget sih lubang-lubangnya. Udara sih enak banget buat masuk udara enak buat sirkulasi udara tapi serangga tuh gak bisa masuk nih. ada serangga kelihatan gak sih? Ada serangga gak bisa keluar tuh ini pas banget nih ada serangga gak bisa keluar karena memang lubangnya tuh bener-bener kecil apalagi serangga masuk nantinya gak bisa banget. Oke itu untuk gambaran mesh-nya jadi mesh yang dipakai di sini lebih enak lah. Jadi ada dua pintu ya ada pintu menggunakan lapisan mesh ada pintu menggunakan lapisan polyester di sini. kita bahas ke bagian inner dari tenda Hillman Turtle 4 ini. Jadi yang tadi gue bilang inner yang dipakai di sini memakai bahan 210T polyester ya untuk bagian dalamnya. Mesh-nya cuma 20%. Bisa lo lihat bentuknya di sini. Ini gue pake karena ini ukuran 4 orang gue pake sleeping pad atau matras tiup ini 3 sama ada matras dari daulah giri matras lipat nih. Satu. Nanti gue bahas nih matras lipat sama sleeping bag dari daulah giri ini dream house dream house 700 kalau gak salah ya yang mempunyai bantal untuk si sleeping bagnya. Nanti gue bahas di video yang berbeda untuk pembahasan barang-barang daulah giri yang bisa lo pilih nantinya. Jadi ini jelas banget kelihatan bahwa ketika kita tidur nantinya posisi kepala di sini dan posisi kaki di bagian belakang gue nih di bagian belakang sini. Jadi kepala di sini kaki di bagian sini. Nah yang gue kasih tau di sini adalah ukuran dari tenda ini. Jadi tenda ini memiliki bentuk yang lebar di bagian depan lalu menyempit ke bagian kaki kita nantinya. Jadi memang bener-bener kaki kita dempet-dempetan nantinya untuk bagian depan sini. Tapi bisa juga untuk menyimpan barang nantinya. Untuk ukurannya sendiri untuk lebar depan dulu nih untuk lebar depan ini 240 cm. Untuk panjang dari ujung sini sampai ujung sana 210 cm. Terus untuk bagian belakang sini lebarnya itu 160 cm. Jadi lo tidur memang harus kepalanya di sini biar nggak ngelipat karena untuk panjangnya 210 cm. Gue contohin posisi tidur nantinya. Gue tunjukin bahwa tidur di sini benar-benar cukup. Ini cukup. Di bawah sana masih cukup juga untuk menyimpan barang-barang. Karena memang untuk panjangnya 210 cm. Untuk tingginya sendiri 140 cm. Untuk tingginya nih. Gue 170 cm. Jadi nah kayak ginilah. Lumayan agak nekuk lah gitu kan. Jadi emang tidak bisa sholat di dalam sini. Karena memang untuk tingginya sendiri cuma 140 cm. Kemungkinan untuk 5 orang sih sempit ya. Sarannya sih 4 orang aja untuk memakai tenda Hillman Turtle 4 ini. Dan yang akan gue tegesin di sini yaitu di bagian innernya pengen nunjukin bahwa tenda ini hangat. Sebelum gue memilih tenda ini sebetulnya gue nanya dulu ke si Adi. Karena si Adi ini pernah pake tenda Hillman Turtle 4 ini berkali-kali ke atas gunung dan emang hangat banget. Gue penasaran hangatnya gara-gara apa. Ternyata ketika gue tau spesifikasinya kayak gini bagian innernya ya pantes banget hangat. Meshnya cuma 20%. 80%-nya bahan 210T polyester. Terus ada 2 fitur lagi untuk di bagian dalam saku-saku nih. Jadi bagian kanan sini ada 2 saku ya. Ada 2 saku untuk penyimpanan tempat-tempat sleeping pad atau matras tiup biar gak bingung nantinya. Buat handphone juga sama penyimpanan untuk packaging tenda itu sendiri. Nah untuk penyimpanan atau penempatan lampu tendanya agak berbeda nih. Jadi untuk lampu tenda nanti disimpan di sini. Nih, ini dikasih gantungannya nih. Untuk lampu tenda. Ini lampu tenda dari daulah giri ya. Jadi bisa jadi center, bisa jadi lampu tenda. Nanti gue review juga untuk si produk ini. Jadi untuk penempatan lampu tenda ada di bagian depan sini. Di bagian teras depan ini dikasih untuk gantungan lampu juga. Jadi kan kalau lo masak nih butuh cahaya dong. Jadi dikasih nih. Ini detail kecil yang bagus juga nih. Rata-rata gak dikasih gantungan lampu kayak gini. Jadi kita harus pakai headlamp. Kalau ini udah ada gantungannya. Pembahasan terakhir adalah di bagian inner yaitu bagian floor atau bagian lantai di sini. Jadi lantai yang dipakai pada Hillman Turtle 4 ini memakai bahan 210D Oxford Ripstop. Jadi sama nih untuk di bagian atas juga Ripstop. Di bagian bawah juga Ripstop. Ketika di bagian flashit punya PU di bagian lantainya pun punya PU yaitu 3000mm. Jadi di bagian atas aman di bagian bawah pun aman. Ada beberapa tenda yang tanpa PU di bagian lantainya tapi tenda ini udah ditambahkan PU sebesar 3000mm. Di atas aman di bawah pun aman. Kita lihat bentuknya kayak gimana nih. Jadi ini bahan 210D Oxford Ripstop. Nah, lo bisa lihat seperti yang gue bilang tadi ketika Ripstop kayak gini ketika robek tuh gak bakal nyebar kemana-mana karena memang untuk sifatnya sendiri bahan Ripstop tuh kayak gini nih. Dan ini terasa lebih tebal karena memang untuk bagian floor ada yang memakai 190T ada yang memakai 210D. Kalau ini kan D ya, di near. 210D. Jadi semakin besar angkanya semakin tebal pula untuk floor-nya di sini. Jadi 210D itu bener-bener tebal. Itu dia untuk pembahasan inner dari tenda Hillman Turtle 4 ini. Menurut gue ini salah satu tenda yang bisa menjadi pilihan alternatif ketika nantinya lo memilih tenda 4 orang untuk lompok. 4 orang itu ukuran-ukuran yang ideal sih artinya banyak banget diminati untuk ukuran-ukurannya. Sekarang gue akan kasih tau untuk di bagian penutup yaitu kelebihan sama kekurangan dari tenda Hillman Turtle 4 ini. Sebelum gue kasih tau kelebihan sama kekurangan gue pengen nutup dulu untuk semua pintu di bagian teras ini. Jadi biar kelihatan jelas bentuknya itu kayak gimana ya. Oke. Terus bagian kanan sini karena memang ada dua pintu ya sama resleting bagian sini. Oke. Nah. sekarang gue akan ngomongin kelebihan sama kekurangan versi gue ya. Kekurangannya dulu nih sebetulnya kekurangannya itu lebih sedikit sih. PU-nya udah 4 ribu kan. Frame-nya juga udah aluminium alloy. Dulu gue mengira tenda ini kan frame-nya itu di bagian luar ya. Jadi ketika ada angin kencang berarti si angin itu mendorong ke bagian outer sini nih. Oke. mendorong. Gue dulunya mengira bahwa di bagian frame yang menempel ke bahan-bahan lebihan bahan-bahan ini ini akan mudah untuk sobek di bagian jahitan-jahitan sininya nih. Karena ketika framenya itu berada di bagian dalam terus ada angin kencang frame itu akan ikut tertiup nih oleh angin. Karena memang angin mendorong bagian outer si frame pun ikut ketiup. Ketika angin nih. Ketika angin nantinya meniup ke bagian sini jahitan sini sama jahitan sini itu akan lebih rentan untuk ketarikan ya. Lebih rentan untuk ketarik. Jadi gue agak agar riskan dulunya nih. Gue dulunya mengira agar riskan di bagian sini akan lebih cepat untuk sobek. Karena memang ketika tertiup angin di sini lebih sering untuk ketarik untuk jahitan-jahitannya. Apa ya semacam kekhawatiran gue pribadi aja. Cuman diklaim bahwa tenda ini ya mampu menahan angin kencang untuk si modelnya ini. Karena memang model yang aero dynamis. untuk kelebihannya nih. Untuk kelebihannya yang pertama tentunya PU-nya udah 4.000 mm dengan diprediksinya di Indonesia tahun 2022 ini ada kenaikan curah hujan ya menjadi 2.500 jadi untuk 4.000 mm ini sangat-sangat cukup. Itu kelebihannya. Plus kelebihan yang kedua adalah teras yang cukup untuk ukuran 4 orang menurut gue dan teras yang unik dan teras yang bisa menyimpan barang-barang juga di bagian depan sini. Jadi ketika banyaknya tenda kapasitas 4 orang yang ngasih teras juga ini salah satu teras yang gue suka juga. Ketika gue kemarin bilang suka banget sama terasnya si Forester itu itu enak banget untuk ukuran gede. Nah ini salah satu teras yang gue suka juga dari Hillman ini yang memang ukurannya itu cukup sebetulnya tidak terlalu besar tapi cukup banget untuk ukuran 4 orang di sini. Terus kelebihan yang berikutnya adalah bentuk dari frame itu sendiri karena memang udah diklaim ya udah diklaim tenda ini mampu menahan angin kencang dari bentuk frame-nya pun gue wah ini gagal banget sih untuk si bentukan frame-nya. Jadi frame-nya itu menyilang menyilang di kiri-kanan terus dikasih silangan lagi di bagian tengah sini jadi bener-bener kokoh untuk pendanya. Bener-bener kokoh banget. Sebetulnya tanpa tali-tali ini pun ini udah kencang sih cuman gue sarankan tetap untuk pakai tali-tali yang ada di 4 sudut di bagian depan 2 sama di bagian belakang ini 2. terus kelebihan yang berikutnya adalah di bagian inner ini bener-bener cocok banget untuk kondisi sangat-sangat dingin mungkin di gunung-gunung di Indonesia karena untuk bagian inner bahan polyester-nya ini lebih banyak yaitu 80% bahan mesh-nya cuman 20% jadi kalau lo menginginkan tenda-tenda yang hangat tenda ini Hillman Tartle 4 ini bisa jadi rekomendasi plus yang terakhir kelebihan yang terakhir adalah di bagian floor atau di bagian lantai udama bahannya itu oxport ripstop 210D tebal plus dikasih PU juga senilai atau sebanyak 3000mm jadi di bagian atas 4000mm di bagian bawah ini 3000mm di bagian inner-nya lagi hangat karena memang untuk 80% berbahan polyester jadi ini salah satu tenda yang gue tau nih tenda ini memang harganya itu lumayan mahal cuman ketika lo investasi ke tenda ini gue yakin lo akan berguna gue yakin tenda ini akan berguna dalam jangka panjang karena kalau kita lihat dari semua sisi dari ketahanan hujan dari ketahanan bagian lantai dari kehangatannya ini bener-bener salah satu tenda yang bisa lo jadikan alternatif pilihan untuk lo investment jangka panjang karena memang harganya lumayan nih di atas 2 jutaan oke itu aja menurut gue jadi tenda ini direkomendasikan untuk di tahun 2022 ini di awal ini karena ada prediksi ada kenaikan curah hujan di Indonesia jadi tenda ini sangat-sangat direkomendasikan dengan PU 4000mm nanti akan gue review lagi produk-produk dari Daulagiri karena gue sepaket nih kemarin belinya itu tenda Hilman sama barang-barang Daulagiri jadi si Daulagiri sebagai distributor resmi si Hilman plus gue beli juga tenda-tenda dari Daulagiri sama peralatan tidur juga dari Daulagiri oke itu aja kalau emang lo suka Hilman Turtle 4 ini bisa lo pilih dari warna merah sama ada warna kuning lo klik aja link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini itu udah ngelink ke distributor resminya yaitu ke Daulagiri untuk si tenda Hilman Turtle 4 ini stoknya terbatas untuk tahun ini jadi lo buruan sikat aja kalau emang lo minat untuk beli tenda sekalian aja untuk beli tendanya tuh yang bagus kayak gini oke kalau emang lo suka lo like sama share aja di video ini sama subscribe jangan lupa kalau emang lo suka dengan channel ini thank you banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati